Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, perkenalkan kami Johnny dan Jila Anak kembar yang ingin tahu tentang segala hal Yuk ikuti cerita kami Teman-teman, Johnny dan Jila sedang berbincang dengan bunda Mereka ingin tahu tentang idul adha Bunda, idul adha itu apa? Kemarin ada namanya idul fitri Sekarang ada idul adha Johnny dan Jila tahu tidak hari raya umat Islam itu ada dua loh Pertama, hari raya idul fitri Kedua, hari raya idul adha Oh, ada dua ya bunda Kalau idul adha itu bagaimana? Bunda akan menceritakan kisah di balik idul adha Johnny dan Jila mau? Mau bun Baiklah, kita mulai dari Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi dalam agama Islam Dan salah satu utusan Allah yang paling soleh Ia memiliki seorang putra bernama Ismail Yang ia dapatkan setelah banyak melakukan ibadah dan doa kepada Allah Nah, suatu ketika Allah memutuskan untuk menguji iman dan cinta Ibrahim terhadapnya Melalui mimpi, Ibrahim diminta menyemeleh Ismail Putra yang sangat ia sayangi Tentu saja ini sangat sulit Karena tidak ada orang tua yang ingin menyakiti anaknya sendiri Tapi, saat Ibrahim menceritakan mimpinya ini kepada Ismail Justru Ismail putranya menyutujui dan meminta ayahnya untuk mengorbankannya Tepat saat Ibrahim akan menyembeleh Ismail Atas petunjuk Allah Malaika Jibril mengganti Ismail dengan seekor anak domba Nah, Johnny dan Jila Inilah yang akhirnya menjadi asal dari peringatan Idul Adha Yang disebut juga Hari Raya Kurban Biasanya hari Raya ini Seekor binatang, domba, kambing, sapi, gerbau, atau untah dikorbankan dengan jarah yang sama seperti Ibrahim mengorbankan seekor domba Oh, begitu ya Bunda Idul Adha itu dilaksanakan kapan Bunda? Idul Adha dirayakan setiap tahun di bulan Julijjah Bulan terakhir di kalender umat Islam Yang biasanya disebut kalender Hijriyah Yaitu tepatnya pada sepuluh Julijjah Nah, hari ini sembilan Julijjah Bunda kan mengajak kalian puasa apa? Puasa Arofah Betul Puasa Arofah bisa menghapus dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya Wah, Masya Allah Puasa Arofah memiliki keutamaan yang luar biasa Yeay, besok Hari Raya Idul Adha Tapi pun, kenapa hewan kurban harus disembelih? Tindakan kurban ini tidak berarti bahwa Tuhan ingin orang atau binatang disakiti loh Tetapi, pengorbanan ini menunjukkan bahwa seorang bersedia melepaskan bahkan hartanya yang paling berharga untuk Allah yang maha kuasa Bukannya hewan tersebut tersiksa ya Bunda, kalau disembelih Ada tata cara khusus dalam menyembelih hewan agar tidak tersiksa Hewan kurban pun harus dipilih yang baik Apabila hewan yang catat, sedang sakit, atau masih terlalu muda umurnya, tidak boleh dijadikan hewan kurban Oh, begitu ya Bunda Iya Idul Adha mengajarkan bagaimana manusia saling tolong-menolong dan rela berkurban Saat yang lain memiliki kemampuan membeli hewan kurban Orang lain melakukan penyembelihan kurban Dan warga lain membantu untuk membungkus daging kurban Kemudian diberikan ke tetangga-tetangga Dan orang yang mengutukkan Nah, kita harus saling berbagi Baik Bund, siap Johnny dan Jila sekarang mengerti tentang Idul Adha Suara bunyi takdir terdengar Johnny dan Jila tidak sabar menyambut Hari Raya Idul Adha besok Nah, setelah penyembelihan hewan kurban di masjid Ibu, Johnny dan Jila memasak daging dengan penuh rasa gembira dan rasa syukur Terima kasih teman-teman Telah mengikuti cerita Johnny dan Jila tentang Idul Adha Nabi Ibrahim menjadi inspirasi kita dalam momen Idul Adha ini Keikhlasan diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan begitu banyak keberkahan Selamat Hari Raya Idul Adha teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton